Terima kasih Tampak semua salah tingkah Kalau sang loko sudah mengejar bola Tampak semua serba salah Kalau loko sudah ada di kotak penalti, Bungkus Ya saya tidak tahu apa yang diinginkan Wajir Kirgley Memberikan safety force tapi terlalu lemah Arahnya sudah benar Tapi terlalu lemah dan ada yang loko di sana Mengapa tidak langsung dia buang ke depan Itulah dia, Wawan terus menjadi korban Rita ini nampaknya Bungkus Untuk mengantisipasi kesalah tingkahan Dari pemain-pemain belakang Dari PBFC setelah ditinggal Yamasita Ini namanya efek Yamasita Efek Yamasita yang segera membuat Barisan pertahanan PBFC Yang semula luar biasa menjadi sangat biasa Yang tadinya tenang jadi panik Ini saya pikir harus dibenahi oleh pelatih Dan kesempatannya nanti pada saat Istirahat ini persoalannya Masih ada 4 menit Kita ingat, Arema tertinggal 2-0 Bahkan 1-0 ditambah di kandang Tapi mereka menyusul dengan 5 gol Artinya harapan masih ada Tergantung bagaimana Serangan dari PBFC juga kita lakukan Ini last story tadi Maksudnya Perahara terjadi di lini pertahanan Arema Masih ada antur Kunya Tidak mau beresiko Buang saja menuju Awang Yang coba dilakukan oleh Kunya Kita lihat nanti bagaimana tentunya Strategi dari Coach Ricky Nelson Untuk bisa membalas Masih banyak waktu Masih memungkinkan Masih ada harapan Tim pendukung daripada Pusaha Mani Berenci Terus berikan dukungan Doa Semangat untuk tim Anda Supaya kembali bangkit lagi Untuk tidak Oh pemain yang terus menjadi inspirasi Pemain yang terus mencetak sejarah Pemain yang terus mendapatkan pujian Pemain yang sudah berusia 41 tahun Antar kota, antar provinsi Antar Indonesia Semua kota dia menjadi idola Dan kembali Sebuah hantu Gerakan menghantui kepada Dirkir Gle Mampu ia ambil Ia rebut Dan ia concong tadi Menjadi sebuah bola sangat keras Menembus gawang-gawang Henrawan Arema FC 3 Usamanya Borno FC 0 Lop nade, lop nade, lop nade Tidak ada yang masih tak seharusnya Dirkir Gle adalah harapan terakhir Bagi pertahanan PBFC Tapi dua kali Dirkir Gle membuat Kesalahan yang sangat aneh Yang pertama tadi terlalu pelan Yang sekarang dia seperti memberikan bola kepada Eloko Sangat aneh cara mainnya Dirkir Gle Kita lihat bagaimana sebuah Antiklimaks permainan dilakukan Dirkir Gle Kalil Mancol melakukan upaya penyelamatan dengan dada Tapi dia tahu Dia harus ingat Ada hantu bernama Eloko Dengan kaki kiri malaikatnya Yang kemudian secara tiba-tiba Mampu mengubah bola yang tadinya Dianggap gampang untuk diselamatkan Dirkir Gle Menjadi maut lagi Menjadi jurang lagi Menjadi perahara lagi Bagi pertahanan PBFC Semakin sulit 0-3 ini bungkus Baru tadi saya bilang Masih ada harapan di 0-2 Bahkan untuk mengejar satu gol pun bukan hal mudah Karena Arema memiliki pertahanan yang solid Sekarang tugasnya menjadi jauh lebih berat Karena harus tiga gol yang dikejar oleh pemain PBFC Asri Akbar kali ini Kepada Terence Puhiri Masih diantisipasi oleh Jodal Faridzi Sebuah duel Aduh banteng tadi di udara Coba dilakukan